Intro Kamis pagi ini 26 Mei 2022, Taman Balai Kambang Surakarta terlihat sibuk sekali. Kawasan wisata Taman Kota yang terletak di Kota Solo tersebut terlihat heboh akan kedatangan putra terbaik Solo yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo didampingi Wali Kota Solo Gibran Raka Puming Raka, Gubernur Jawa Tengah dan pejabat lainnya mengunjungi Taman Balai Kambang Kota Solo. Sejak pagi masyarakat Kota Solo terlihat memadati Taman Balai Kambang. Antusiasme warga Solo yang rindu akan sosok yang pernah menjebat Wali Kota Solo beberapa saat yang lalu. Kedatangan Jokowi di Taman Balai Kambang kali ini memberikan bantuan kepada seniman ketoprak, wayang orang serta stakeholder lainnya seperti tukang parkir dalam kawasan Balai Kambang itu. Petugas pengamanan terlihat cukup sibuk di sekitar Taman Balai Kambang, mengatur arus selalu lintas, mulai dari jalur kedatangan hingga mendekati pintu masuk Taman Balai Kambang Solo. Mereka juga mengatur pengunjung yang hendak masuk dan keluar dari Taman Balai Kambang. Masational Sikandar Masational Sikandar Masational Sikandar Terlihat Presiden Joko Widodo membagikan kaos kepada masyarakat saat di Taman Balai Kambang. Antusiasma masyarakat sangat tinggi. Mereka segera berebut dan berusaha mengambil gambar maupun video Presiden Jokowi dari dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Aryo Widyandoko mengatakan, Presiden Jokowi ketika menjabat sebagai gubernur maupun wali kota Solo memang sering berkunjung ke Taman Balai Kambang. Dan setelah menjabat sebagai Presiden, Jokowi baru kali ini mengunjungi Taman Balai Kambang untuk mengobati rasa kangenya. Selain itu, kedatangannya juga untuk meninjau aktivitas para seniman kesenian rakyat, baik ketoprak, wayang orang maupun kesenian lainnya. Pak Jokowi dalam rangka apa ya Pak berkunjung di Balai Kambang ini? Ya Pak Jokowi itu sering ke sini, bahkan waktu wali kota itu seminggu sekali dia ke sini. Tapi di Keperdur juga masih sering, dia berusaha ikan, beliau baru kali ini beliau kangen ya. Beliau yang kedua beliau itu ingin bertemu dengan seniman, toprak dan wayang orang. Jadi sudah ketemu, kemudian ada dihasilasi yang disampaikan, tapi saya gak kejar tadi. Taman Balai Kambang ini memang semangat, emang Taman Balai Kambang ini beliau ya, menisiasi ini. Terkait animo masyarakat tentang tempat wisata Taman Balai Kambang ini seperti apa ya Pak? Bagus banget, seperti sudah dilihat, berkini ribuan orang menikmati taman yang sejuk gitu. Dari kota Solo, tim Expos Update melaporkan.